Sebelumnya Ayah King Nazar sempat menghapus foto bersama keluarga Sylviama dari akun Instagramnya. Ayah King Nazar berubah kembali setelah menghapus foto bersama keluarga Sylviama pada awal Juli lalu. Kini foto tersebut bisa ditemukan di akun Instagram Ayah King Nazar yang diunggah beberapa hari lalu. Dilansir terimbun Jakarta dari kanal Youtube Intense Investigasi, Ayah King Nazar sempat menjelaskan alasan dibalik dirinya sempat menghapus foto keluarga bareng Sylviama. Ayah King Nazar menuturkan ketika itu penghapusan foto bukan karena terjadi masalah dengan Sylviama dan keluarganya. Itu sebenarnya gak ada masalah dari keluarga sama keluarga Sylvi. Saya juga biasa-biasa saja, ucap keluarga King Nazar. Alasan lain menghapus foto bareng keluarga Sylviama yakni masalah momentum. Cuma ya tadi dari saya ada yang kurang pas nih. Saya rasa ini belum waktunya posting yang kayak begini. Aku keluar ke King Nazar. Ayah King Nazar mengaku yang menerima banyak direct message. Pesan langsung di akun Instagramnya. Usai mengenggap foto bareng keluarga Sylviama dan King Nazar. Dari situ juga memang banyak DM kurang enak. Ya sudah, saya hapus dulu. Imbuh Ayah King Nazar. Adanya foto kebersamaan keluarga Sylviama dan King Nazar. Lanjut Ayah King Nazar bisa menimbulkan resepsi berbeda di orang lain. Terutama wargane. Intinya saya terlalu cepat. Harusnya nanti supaya jangan salah tangkap. Sudah lamaran. Jangan sampai ada salah tangkap begitu. Kendati demikian, Ayah King Nazar memastikan hubungannya dengan keluarga Sylviama baik-baik saja. Ayah pedanglu King Nazar. Ini masih menyimpan foto tersebut di ponselnya. Fotonya masih tetap di HP saya. Ujar Ayah King Nazar. Kini terbukti potret kebersamaan dengan keluarga King Nazar kembali diunggah Ayah Sylviama. Adanya unggahan tersebut lantas menuai pujian dan doa akan hubungan Sylviama dan King Nazar. Tak hanya itu, sahabat King Nazar, putra Siregar mengungkap rencana besar sejoli tersebut. Kita tahu kalau orang tua pasti mengingatkan yang terbaik untuk putra dan putrinya. Saya melihat sekarang ada optimisme luar biasa dari kedua belah pihak, Kim Ibu Putra. Putra berharap agar rencana yang telah dirancang Sylviama dan King Nazar berjalan dengan baik. Kita berharap yang terbaik supaya jelas dan kita semua inginkan berakhir bahagia. Sejauh ini King Nazar sudah sangat dewasa ketika curhatkan saya. Akun Putra Siregar. Bahkan Putra mengaku King Nazar telah berdiskusi mengenai rencana ke depannya dengan berumah tangga. Mereka sudah menentukan rencana yang cukup luar biasa. Seperti apakah istri berkarya setelah menikah dan sebagainya. Keputusannya cukup berlihat. Puji Putra Siregar. Diberitakan sebelumnya, pedanggut Sylviama buka suara terkait pernyataan King Nazar yang ingin menikahinya. Pernyataan itu diutarakan King Nazar kepada Sule di vlog ayah Reski Fibia beberapa waktu lalu. Saat itu King Nazar tak menampi ingin menikahi Sylviama. Suatu hari nanti. Meski demikian, dia tak ingin berburu-buru mengambil keputusan besar itu. Amin. Insya Allah menikah. Soalnya banyak orang ngedoain gitu. Pasti pikirnya next step. Ucar King Nazar. Kendati ingin menikahi Sylviama, King Nazar menjelaskan saat masih mau mencoba mengenal Sylviama lebih dalam. Baginya untuk memutuskan menikah, ia harus bersabar menunggu hingga waktu yang tepat. Bukan siapa cepat, tapi gimana kita sabar untuk dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Papar King Nazar. Penyanyi dan nulit itu meminta doa pada orang-orang yang mendukungnya dengan Sylviama. Dain aja yang terbaik. Ujar King Nazar. Sebelumnya, Ayah King Nazar sempat menghapus foto bersama keluarga Sylviama dari akun Instagramnya. Ayah King Nazar berubah kembali setelah menghapus foto bersama keluarga Sylviama pada awal Juli lalu. Kini foto tersebut bisa ditemukan di akun Instagram Ayah King Nazar yang diunggah beberapa hari lalu. Dilansir terimbun Jakarta dari kanal YouTube Intense Investigasi, Ayah King Nazar sempat menjelaskan. Alasan dibalik dirinya sempat menghapus foto keluarga bareng Sylviama. Ayah King Nazar menuturkan ketika itu penghapusan foto bukan karena terjadi masalah dengan Sylviama dan keluarganya. Itu sebenarnya gak ada masalah dari keluarga sama keluarga Sylvi. Saya juga biasa-biasa saja. Ucap keluarga King Nazar. Alasan lain menghapus foto bareng keluarga Sylviama yakni masalah momentum. Cuma ya tadi dari saya ada yang kurang pas nih. Saya rasa ini belum waktunya posting yang kayak begini. Aku keluarga King Nazar. Ayah King Nazar mengaku ia menerima banyak direct message. Pesan langsung di akun Instagramnya. Usai mengenggap foto bareng keluarga Sylviama dan King Nazar. Dari situ juga memang banyak DM kurang enak. Ya sudah, saya hapus dulu. Imbuh Ayah King Nazar. Adanya foto kebersamaan keluarga Sylviama dan King Nazar. Lanjut, Ayah King Nazar bisa menimbulkan resepsi berbeda dari orang lain. Terutama wargane. Intinya saya terlalu cepat. Harusnya nanti supaya jangan salah tangkap. Sudah lamaran. Jangan sampai ada salah tangkap begitu. Kendati demikian, Ayah King Nazar memastikan hubungannya dengan keluarga Sylviama baik-baik saja. Ayah pedangluk King Nazar. Ini masih menyimpan foto tersebut di ponselnya. Fotonya masih tetap di HP saya. Ujar Ayah King Nazar. Kini terbukti potret kebersamaan dengan keluarga King Nazar kembali diunggah Ayah Sylviama. Adanya unggahan tersebut lantas menuai pujian dan doa akan hubungan Sylviama dan King Nazar. Tak hanya itu, sahabat King Nazar, Putra Siregar mengungkap rencana besar sejoli tersebut. Kita tahu kalau orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk Putra dan Putrinya. Saya melihat sekarang ada optimisme. Luar biasa dari keluarga. Kita tahu kalau orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk Putra dan Putrinya. Saya melihat sekarang ada optimisme. Luar biasa dari kedua belah pihak. Imbu Putra. Putra berharap agar rencana yang telah dirancang Sylviama dan King Nazar berjalan dengan baik. Kita berharap yang terbaik supaya jelas dan kita semua inginkan berakhir bahagia. Sejauh ini King Nazar sudah sangat dewasa ketika curhat ke saya. Akun Putra Siregar. Bahkan Putra mengaku King Nazar telah berdiskusi mengenai rencana kedepannya dengan berumah tangga. Mereka sudah menentukan rencana yang cukup luar biasa. Seperti apakah istri berkarya setelah menikah dan sebagainya. Putusannya cukup berlihat. Puji Putra Siregar. Diberitakan sebelumnya pedangrut Sylviama buka suara terkait pernyataan King Nazar yang ingin menikahinya. Pernyataan itu diutarakan King Nazar kepada suhu yang di vlog ayah Reski Fibia beberapa waktu lalu. Saat itu King Nazar tak menampi ingin menikahi Sylviama suatu hari nanti. Meski demikian dia tak ingin berburu-buru mengambil keputusan besar itu. Amin, insya Allah menikah. Soalnya banyak orang ngedoain gitu. Pasti pikirnya next step. Kucar King Nazar. Kendati ingin menikahi Sylviama, King Nazar menjelaskan saat masih mau mencoba mengenal Sylviama lebih dalam. Baginya untuk memutuskan menikah, ia harus bersabar menunggu hingga waktu yang tepat. Bukan siapa cepat, tapi gimana kita sabar untuk dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Papar King Nazar. Penyanyi dan dud itu meminta. Penyanyi dan dud itu meminta doa pada orang-orang yang mendukungnya dengan Sylviama. Nain aja yang terbaik. Ujar King.